Sampai jumpa di video selanjutnya Meski telah ditetapkan tersangka, keempatnya tidak ditahan karena para tersangka bertindak kooperatif dan hanya diwajibkan untuk wajib lapor Video viral yang memperlihatkan adanya penghadangan mobil ambulans pembawa jenazah karena terpapar COVID-19 oleh sejumlah warga di Desa Bojongmas, Kecamatan Solkanjeruk, Kabupaten Bandung pada tanggal 26 April lalu menemui babak baru Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, pihak kepolisian Resor Kota Bandung menetapkan 4 warga yang terlibat dalam video tersebut menjadi tersangka Pada video tersebut tampak beberapa warga berteriak dan memblokade jalan Beberapa warga mengusir ambulans untuk memutar balik karena mereka tak ingin jenazah yang diduga terjangkit virus corona dimakamkan di wilayah mereka Bahkan salah seorang warga nekat bersi tegang dan mendorong-dorong seorang petugas medis yang hendak menjelaskan Kapolres Bandung Kombespo Hendra Kurniawan menyatakan keempat warga yang ditetapkan tersangka kini memiliki perannya masing-masing Meski demikian pihaknya tidak melakukan penahanan dikarenakan para tersangka kooperatif dan hanya dikenakan wajib lapor ke Mako Polresta Bandung secara rutin dan berkala Kami telah menetapkan 4 orang tersangka BN, DK, AC, dan IR Ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka mungkin ke depannya akan kita proses seperti biasa Namun demikian tidak kita lakukan penahanan mengingat pertama yang bersangkutan kooperatif Kedua situasinya memang covid di mana kita kesulitan untuk mengirimkan para tersangka Ini menjadi kendala tetapi karena mereka kooperatif akan kita tindak lanjuti Apa aja yang mereka lakukan sehingga jadi tersangka? Ya intinya kita lihat kan ada beberapa video, video yang cukup viral itu Kita lihat perannya masing-masing, ada yang memasang pagar, ada yang teriak-teriak Kemudian ada juga yang menghalo, sempat mendorong-dorong petugas medisnya itu Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya para tersangka akan dijerat dengan pasal 212 Dan pasal 214 tentang wabah penyakit menular dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara Polisi menghimbau warga jika ada kasus serupa tidak usah khawatir dan tidak melakukan penolakan Karena petugas medis telah melakukan pemakaman sesuai standar kesehatan yang ditetapkan oleh WHO Rezi Tia Prasaja, Bandung TV